Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini ada informasi yang kurang mantap Kawannya Nari Papua Disini Ada aksi ya Aksi pembantaian oleh Kolompot Separatis Teroris Atau KST Kodaktikan Duga Terhadap warga sipil Di Kabupaten Duga Tidak pun kronologisnya adalah Bahwa pada tanggal 16 Juli Ya 16 Juli berarti hari ini Sabtu ya 16 Juli 2020 Pada pukul 09.40 Waktu Indonesia Timur Bertempat Di Kampung Noglaid Noglaid Di Distrik Kenyam Kabupaten Duga Telah terjadi aksi pembantaian oleh KST atau Kolompot Separatis Teroris Kodaktiga Ndugama Pimpinan Egyanu Sukogoya Ya jabatannya adalah Panglima Kodaktiga Ndugama Berjumlah sekitar 20 orang Ya mereka melakukan terhadap warga sipil Sehingga mengakibatkan 8 orang Ya yaitu 7 pendatang dan 1 OAP meninggal dunia 2 orang luka berat Salah satu kritis dan 1 orang luka ringan Nah diantara nama-nama itu Yang menjadi korban Ada namanya Yulian Suwatu umur 23 tahun Asal NTT Ini yang meninggal Habertus Goti 41 tahun Ya swasta Dari NTT Meninggal dunia juga Daimmar Amli 41 tahun Perjalan swasta Ya asal selayar Sulawesi Selatan ya Meninggal dunia ini Kemudian ada Taufan Amir Umur 42 tahun Swasta berasal juga dari selayar Sulawesi Selatan Johan umur 26 tahun Ya dari Mamiarai ya Asalnya Ada Alex Ya Alex ini Meninggal dunia juga ya Ada Yudha Hurusinga Ya ini Yudha Hurusinga ini Dari Suku Batak Meninggal dunia Ada Sudirman ya Dari Sulawesi Selatan juga Ini luka-luka Ada Has John Umur 41 tahun Ya luka-luka Ada Sirajuddin ya Dari selayar juga Kemudian ada Elias Serbaye Ya Ini pendeta ya Dari distrik Pijawasak Itu Meninggal dunia juga Atau Nah Kejadiannya itu Pada pukul 09.40 Waktu Indonesia Timur Satu orang KST Termasuk Sniper Stair Kemudian berteriak Agar semua Laki-laki Di dalam kios Untuk keluar Satu Kemudian pada Pukul 09.42 Kurang lebih ya Lima orang Laki-laki Dan dua orang Perempuan Salah satunya Anak kecil Keluar dari kios Kemudian Dua orang Perempuan Disuruh masuk Kembali Ke dalam kios Selanjutnya Lima orang Laki-laki Tersebut Dipukul Dan ditembak Mati Beberapa Warga sipil OAP Ingin menyelamatkan Orang di dalam kios Akan tetapi Dipukul oleh Anggota KST Kodati Gandugama Dan ditembak Ke arah Atas Dan bawah Mengarah Ke kaki Warga sipil OAP Tersebut Sehingga Salah seorang Dari warga sipil Terkena Di bagian kaki Dan meninggal dunia Pada pukul 9.45 Kurang lebih ya Pukul 9.45 Waktu Indonesia Timur Truk milik Haji Rusdin Yang membawa Lima orang Warga sipil Pendatang Diberhentikan Di depan kios Milik Haji Sabu Oleh tiga orang KST Kodati Gandugama Dengan masing-masing Membawa senjata Apilar Sepanjang Jenis campuran Selanjutnya Melakukan penembakan Kepada lima orang Warga sipil Pendatang tersebut Tiga orang Duduk di dalam truk Dan dua orang Berada di bag truk Dua orang di bag truk Berhasil Melarikan diri Kurang lebih Beberapa Pesat kemudian Salah satu Anggota KST Kodati Gandugama Membawa bendera Bintang Kejorah Dan Mengambil video Di TKP tersebut Nah Sekitar Dua puluh Anggota KST Kodati Ganduga Lari Menyebar Menyebar Pergerakan Pergerakan Ke arah Sungai Kampun Noglaid Bipra Pesat kemudian Seluruh Aparak keamanan TNI Polri Melaksanakan Siata Satu Yaitu Sekitar Pukul Pukul Dua Pasukan Persenil Dari Damai Karten Kemudian Pak Kapolres Juga Berangkat Ke Puskesmas Kenyam Dan selanjutnya Dan selanjutnya Ini kawang Yang terjadi Intinya Disini Terjadi Kejatan Kejatan Yang tidak Bagus Intinya Kalau kita Lihat Ini Situasi Papua Belum ada Tanda-tanda Untuk Akan Berdamai Apakah Kita Ini Terlalu Persuasif Kan Kalau dikasih Persuasif Malah Melenjak Seperti Ini Dan Beberapa Waktu Lalu Peti Giteni Angkatan Darat Yaitu Kepalistap Angkatan Darat Jenderal Dudung Ya Bekan Papang 5T Ini Sudah Menyampaikan Kepada Seluruh Prajur TNI Yang Sagas Agar Bertindak Secara Persuasif Dengan Adanya Bapak Kasar Bekan Bapak 5T Ini Berbicara Artinya Berbicara Atas Nama Negara Berarti Negara Bertindak Persuasi Kepada KST Ini Dengan Harapan Agar Mereka Mereka Kembali Kepangkuan Ibu Portiwi Menurut Ternyata Saudara-saudara Harapan Negara Tidak Sesuai Malah Dibalas Dengan Cara Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Biar Semua Orang Tau Biar Komnas Ham Tau Bahwa Ada Kejadian Begini Nah Apa Komnas Ham Ini Kira-kira Bagaimana Komentar Komnas Ham Terkait Adanya Peristia Begini Ini Pelanggaran Ham Bukan Ya Baik Komnas Ham Internasional Maupun Di Indonesia Ini Harus Angkat Bicara Terkait Korban Sesama Rakyat Indonesia Kita Berdoa Semoga Papua Damai Segera Aman Dan Yang Masih Ada Yang Di hutan Maupun Dimana Yang Masih Berpikiran Ingin Bisa Dari NKRI Pesan Saya Jangan Kawan Karena Risikonya Pasti Sudah Tahu Kita Doakan Sauderaku Ya Yang Meninggal Ini Semoga Terima Segala Amal Kebaikannya Dan Diampuni Segala Dosa-dosanya Doakan Juga Semoga Satgas Tendepoldu Yang Bertugas Di Papua Dapat Melaksanakan Tugas Suci Tugas Negara Dengan Baik Benar Dan Berhasil Tetap Semangan Bagikan Videonya Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harkamati Terima Sampai 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 Sampai